Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang kembali di channel Akal Place. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan bikin tutorial cara ganti atau update exploit host, tanpa harus menghubungkan PS4 kalian ke internet. Oke sebelum lanjut, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat konten lainnya, terima kasih. Mungkin sebagian dari kalian, ada yang khawatir menghubungkan PS4 ke internet, karena alasan takut PS4-nya terupdate ke firmware terakhir. Sementara untuk meng-update atau mengganti exploit host, PS4 harus konek ke internet. Nah, di video kali ini aku akan kasih solusi buat kalian. Di sini kita akan menggunakan exploit host PS Pivly Full versi 3. Karena baru exploit host ini yang disediakan self host oleh si pembuatnya. Bisa juga kita menggunakan exploit host lain, seperti Kameleon atau Karo misalnya. Cuma akan sedikit ribet, karena kita harus download secara manual file-file exploit yang dibutuhkan, dan mengubah beberapa skrip. Ini bakalan panjang kalau dibahas di video ini, nanti aku bisa bikinkan video tutorialnya tersendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke inti dari video ini. Yang pertama, siapkan laptop atau komputer, dan smartphone yang bisa dipakai buat hotspot. Setelah itu kalian download file self host PS Pivly Full yang ada di sini, link di deskripsi. Jika sudah, lalu ekstrak. Inilah isi dari folder self host exploit PS Pivly Full, yang akan kita gunakan untuk kita cash ke PS 4 nanti. Kemudian ambil smartphone kalian. Ini yang paling penting, jangan sampai kalian lewatkan, yaitu menonaktifkan data internet dan wifi, agar hotspot smartphone tidak bisa mengakses internet. Karena nantinya kita akan menghubungkan PS 4 ke hotspot smartphone. Selanjutnya aktifkan hotspot. Setelah itu kita kembali ke komputer. Hubungkan komputer ke hotspot smartphone tadi. Lalu buka folder tempat hasil ekstrak file self host PS Pivly Full yang kita download tadi. Jalankan file exploit host server. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian catat IP address yang ada di bawah ini. IP address ini bakalan berbeda di komputer kalian. Sekarang kita ke PS 4 untuk melakukan proses cash exploit host. Hubungkan PS 4 ke wifi hotspot smartphone. Ingat untuk disini, pilih secara custom. Pilih wifi hotspot kalian. Selanjutnya, tinggal tekan bulat-bulat saja sampai di tampilan internet settings update. Lalu tekan X sekali untuk kembali. Pilih view connection status. Tunggu sampai IP address muncul disini untuk memastikan PS 4 sudah terhubung ke hotspot. Jika sudah, kita kembali ke tampilan menu utama dan buka browser PS 4. Sebelum memulai proses cash, kita bersihkan dulu browser dari exploit host lama. Setelah itu, ketikan IP address yang tampil di host server komputer tadi. Pilih go untuk memulai proses cash. Kalian bisa lihat di host server komputer. Akan muncul tampilan log seperti ini sebagai tanda proses cash sementara berjalan. Jika muncul pesan log warna merah seperti ini, kalian abaikan saja, karena tidak ada pengaruhnya dalam proses cash di PS 4. Tunggu proses cash selesai. Jika sudah, kalian lanjutkan dengan proses gelbrick dan hand. Tinggal disesuaikan saja, mau pakai flash disk gelbrick atau dongle ESP32, karena exploit PS PIV ini mendukung dua-duanya. Misalnya disini aku akan menggunakan flash disk gelbrick. Pertama keluar dulu dari browser, matikan wifi PS 4. Di tahap ini, kalian juga sudah bisa menonaktifkan hotspot smartphone, karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Setelah itu kembali ke browser PS 4. Tunggu sebentar sampai muncul pesan untuk colok flash disk ke PS 4. Lalu colok flash disk gelbrick. Tunggu sampai notif muncul dan hilang kembali. Setelah itu cabut flash disk. Lanjut tekan bulat di controller. Tunggu 2-3 detik. Setelah itu akan tampil halaman payload. Terakhir, aktifkan gold hand. Untuk kalian yang mau lihat cara pakai exploit PS PIV ini dengan dongle ESP32, tutorialnya bisa dilihat disini, link di deskripsi. Oke itulah tutorial cara ganti atau update exploit host, tanpa harus menghubungkan PS 4 kalian ke internet. Semoga video kali ini bermanfaat. Seperti biasa kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS 4 hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke aku akhiri video kali ini sampai disini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.